Ini adalah penghasilan saya setiap harinya sebagai apilih TikTok di bulan April ini. Rahasianya, saya menggunakan 3 opsi penting agar strategi penjualan saya itu bisa kena ke calon pembeli dan produk yang sudah saya tambahkan ke saw case itu bisa laku dan saya bisa mendapatkan komisinya. Jadi buat yang penasaran seperti apa, yo langsung aja kita mulai bahas. Jadi ketiga opsi penting ini apa? Ketiga opsi penting ini bisa dianggap sebagai sebuah data yang menjadi solusi bagi calon pembeli. Nah jujur sampai saat ini ketika saya mempromosikan produk yang hampir 80% atau 90% menjadi solusi bagi calon pembeli itu gampang banget untuk lakunya. Dan saya juga berpikir teman-teman ya untuk affiliate yang baru mungkin sekarang lagi nyoba nyari produk sudah ditambahkan ke saw case tapi bingung nih produk mana aja yang harus dipromosikan. Nah semoga video ini bisa menjadi jawaban atau bisa menjadi wawasan. Oke kita langsung aja mulai bahas. Ketiga opsi penting ini saya anggap menjadi beberapa level ya. Ada level 1, level 2, dan level 3. Nah kita bahas dulu di level yang pertama. Oke jadi level yang pertama ini level yang paling mudah dan mungkin teman-teman yang baru mulai, yang baru terjun, itu udah bisa aksesnya secara tidak sadar ya. Jadi di level yang pertama ini kalian cukup akses aja di bagian marka place tiktoknya ataupun di bagian marka place affiliate-nya. Caranya gampang, kalian bisa pergi ke bagian profil, kalian pergi yang di bagian showcase, kalian klik di bagian situ, terus kalian tinggal pergi ke marka place produk. Nah disitu akan muncul beberapa produk yang ada datanya. Nah disini kita fokusnya biasanya itu kedua data. Yang pertama komisi dan satunya lagi itu harga teman-teman ya. Nah kalau misalkan komisinya besar, kita bisa tambahkan ke saw case. Nah itu udah kayak gitu. Itu level yang pertama. Tapi banyak kan yang bingung kalau misalkan udah menambahkan produk ke saw case, itu kita harus ngapain? Apakah kita mempromosikan produknya? Tapi kalau misalkan dipromosikan, kita nggak punya barangnya. Nah berarti salah satunya teman-teman itu harus beli dulu barangnya ya. Nah jadi disitu ya teman-teman. Tapi disini saya ingin ngasih tips nih ya, sebagai affiliate juga ya, bagaimana caranya kita memanfaatkan level yang pertama ini. Kalau misalkan teman-teman sering mencari ataupun sering risetnya itu menggunakan marka place yang ada di saw case-nya, itu kalian pilih dua filter ataupun dua fitur. Yang pertama pasti laku dan yang kedua itu terlaris. Nah yang pasti laku itu biasanya produk yang sedang direkomendasikan oleh tiktoknya, oleh sistemnya teman-teman ya. Kenapa bisa dibilang direkomendasikan? Dan dari mana rekomendasikan tersebut? Kalau misalkan saya cek di beberapa sumber teman-teman ya, itu direkomendasikan karena banyak affiliate besar mempromosikan produk tersebut. Dan affiliate itu terbantu bisa banyak komisinya dari produk yang statusnya itu pasti laku ya, yang ada di marka place-nya. Sedangkan untuk produk yang terlaris, ini adalah produk yang lagi laris kurang lebih dari satu bulan ke belakang ataupun dari satu minggu ke belakang. Ini pandangan saya pribadi teman-teman ya, prihal produk yang ada di bagian saw case marka place-nya. Nah di level yang pertama ini silahkan teman-teman cari dulu produknya, setelah itu kalian tambahkan ke saw case-nya. Kalau misalkan kalian tambahkan ke saw case-nya, lanjut ngapain? Nah ini cara saya teman-teman ya, ketika saya sudah menambahkan produknya ke saw case, langkah selanjutnya di sini saya beli barangnya. Nah dan selama saya menunggu barangnya datang, di sini saya masuk ke level yang kedua. Level yang kedua ini apa? Level yang kedua ini itu kita pergi ke dua website. Yang pertama ke seller center TikTok dan yang satunya lagi ke shop.tiktok.com. Saya akan coba jelaskan satu persatu kenapa kita harus akses seller center ataupun website-nya teman-teman ya. Nah ini penting ya, karena sekarang di TikTok itu nggak pandang bulu. Mau itu akunnya yang udah besar, akun kecil, itu bakal kena yang namanya itu akun restricted. Kalau misalkan salah pengucapan, mau dikoreksi ya. Jadi akun restricted ini itu ketika saw case teman-teman hilang, produk yang udah ditambahkan ke saw case semuanya hilang. Jadi nggak bisa mempromosikan produk teman-teman ya. Nah ini juga saya ngalamin ya, video sebelumnya juga sudah saya bahas. Saya mendapatkan pelanggaran. Jadi untuk bikin konten di TikTok itu sekarang nggak sembarangan, harus hati-hati. Apalagi kalau misalkan kita menggunakan hook. Nah fungsi seller center ini kalian bisa melihat di bagian yang namanya itu sebuah kebijakan bagaimana konten tersebut diterima dan tidaknya oleh pihak TikTok-nya. Kayak gitu teman-teman ya. Dan kalian bisa akses lah. Pokoknya di situ ada yang namanya itu konten menyesatkan. Dan konten menyesatkan ini biasanya itu banyak dialami oleh apiliator pemula ataupun apiliator yang udah gede. Tapi untuk aju bandingnya itu mungkin 50 ya. 50-50, 50-50 teman-teman ya. Antara diterima dan nggak diterima. Syukur-syukur kalau misalkan diterima. Dan bukan di situ aja. Ada fitur yang namanya itu di sini ya teman-teman nih. Saya akan coba tunjukkan. Jadi di sini kalian bisa masuk ke yang namanya itu video pendek. Nah ini sudah saya jelaskan juga di video sebelumnya. Jadi di bagian sini itu kalian bisa melihat referensi video yang akan kalian promosikan. Dan kalian bisa pilih kategorinya. Pastinya kalian kalau misalkan beli barang, bingung bikin kontennya itu kayak gimana. Harus riset, mungkin sulit ya. Karena harus memasukkan kata kuncinya. Nah di bagian video pendek ini kalian udah bisa melihat beberapa konten yang dipromosikan oleh apiliator gede ataupun apiliator kecil. Di sini untuk kontennya itu terbilang konten bagus teman-teman ya. Jadi cara kerjanya kalian tinggal pergi ke bagian kategori. Pilih kategori yang akan kalian promosikan. Anggap di sini kalian membeli tas teman-teman ya. Jadi di sini kalian silakan cari kategoritasnya. Misalkan di sini kita pilih yang inilah teman-teman ya sebagai contoh. Nah nanti akan muncul teman-teman ya kontennya itu seperti ini. Nah kalian bisa lihat kontennya itu kayak gimana dan shootnya kayak gimana teman-teman ya. Tapi di sini minusnya kita nggak bisa lihat akunnya. Dan bukan cuma di bagian video aja. Di sini juga kalian bisa melihat akunnya itu apa aja. Dan kalian juga kalau misalkan membutuhkan lagu, kalian bisa akses lagunya di sini. Dan ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Nah lebih jelasnya kalian bisa tonton aja. Oke? Itu yang pertama. Nah yang keduanya kalau misalkan teman-teman beli barang untuk dipromosikan bukan dari konten, melainkan dari live streaming. Di sini saya akan coba rekomendasikan satu website. Website ini tuh cocok banget buat kalian. Jadi kalian bisa akses ini ya teman-teman. Nah namanya itu shoptiktok.com. Ini sudah saya jelaskan. Di sini ada yang namanya itu peringkat live streaming. Nah di sini kalian bisa riset ya seperti apa apeliatur gede itu mempromosikan produknya. Di sini ada skor penghasilan dan skor pesanan. Dan kalian bisa pilih ke bagian interaksi tinggi untuk melihat seperti apa kontennya. Ataupun seperti apa live streamingnya teman-teman ya. Nah di bagian sini juga kalian bisa lihat di bagian kompensi tertinggi. Jadi di sini teman-teman itu bisa melihat apeliatur yang punya GMP besar. Kayak gimana sih live streamingnya? Apa yang dia ucapkan gitu kan? Apa yang dia promosikan? Nah shoptiktok.com ini itu bagus banget buat teman-teman yang pengen riset seperti apa para apeliatur itu mempromosikan produknya. Dan di sini juga kalian bisa melihat beberapa produk yang lagi laris, komisi tinggi, terus yang lagi trending. Dan ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Nah fungsi dari website ini apa? Sebetulnya lebih memudahkan teman-teman untuk bisa menemukan produk yang lagi rame. Misalkan di sini ada yang terlaris. Nah ini contohnya ya. Kalian tinggal klik aja tambah ke showcase. Nanti akan otomatis produknya itu muncul di akun showcase kalian. Tapi syaratnya kalian harus kayak semacam diotoritaskan dengan website ini ya akun teman-teman. Tenang aja. Ini aman. Oke? Nah itu untuk level yang kedua teman-teman ya. Nah level yang ketiganya ini lebih ekstrim lah. Dibilang ekstrim ini teman-teman itu harus tahu data. Nah kalau yang tadi level 1 itu kan kita cuma tambahkan showcase aja. Kalau level 2 kita hanya bisa melihat seperti apa apeliatur mempromosikan produknya. Apa kebijakan yang harus kita patuhi agar konten kita itu tidak kena pelanggaran. Nah di level yang ketiga ini sering saya gunakan dan hasilnya juga lumayan. Seperti di intro tadi ya untuk penghasilannya. Saya menggunakan website platform kalau data. Nah di level ketiga ini teman-teman ya. Saya sering risetnya itu tentang masalah iklan. Jujur kalau misalkan produk cuma bikin konten aja tanpa dibosting iklan. Bagi saya pribadi itu kayak yang kurang aja teman-teman ya. Kayak yang belum menyampe aja ke targetnya. Makanya saya sering iklan. Dan mungkin di next video kita akan bahas dan kita akan pedah iklan saya ya. Yang budgetnya 200 ribu itu bisa menghasilkan berapa. Nah bagaimana caranya kita menggunakan platform kalau data ini untuk meriset iklan. Jadi caranya gampang banget. Seperti contohnya disini kita pengen mempromosikan satu produk. Anggaplah produknya itu misalkan jaket teman-teman ya. Kalian bisa pergi ke bagian video terus kalian klik. Sorry kalian ketik yang namanya itu jaket terus kalian tinggal cari. Nah disini kalian akan melihat beberapa video. Yang dimana videonya itu tentang jaket semua. Nah disini kalian cukup cari yang ada logo ad-nya. Apakah di video jaket ini ada logo ads? Nah yang ini contohnya teman-teman ya. Disini ada logo ads ataupun iklan. Berarti produk ini ataupun konten ini itu lagi dipromosikan oleh affiliate-nya. Nah kita tinggal klik aja teman-teman ya. Dan kita lihat nih seperti apa iklannya. Nah yang kita fokuskan disini apa teman-teman ya. Yang saya fokuskan kalau misalkan saya riset iklan. Menggunakan platform kalau data itu cuma dua. Yang pertama konsumsi ads ataupun konsumsi biaya iklan. Dan satunya lagi itu adalah ruas. Nah disini kalau misalkan kita lihat teman-teman ya. Konsumsi ataupun biaya iklannya kurang lebih 322 ribu. Dan dia mendapatkan pendapatan 342 ribu. Pendapatan ini onset bukan komisi ya. Dan disini kita bisa lihat ruasnya. Nah tolak ukur saya kalau misalkan ruasnya itu dua. Itu bisa dianggap aman dan bisa menghasilkan. Ataupun bisa balik modal iklan. Sedangkan kalau misalkan ruasnya dua ke bawah. Itu nggak bakalan bisa menghasilkan. Artinya disini kita itu boncos. Jadi disini saya melihat oh kayak gini nih. Untuk produk iklan. Apa namanya jaket. Bisa menghasilkan biaya iklan gede teman-teman ya. Ataupun bisa mendapatkan pendapatan gede. Tapi biaya iklannya kecil. Itu kontennya tuh kayak gini. Sebagai contoh ya. Anggap aja konsumsi iklan ini tuh 300. Tapi pendapatannya itu misalkan itu 300 juta teman-teman ya. Sebagai gambaran aja. Ataupun kita cari aja ya. Kita cari dulu untuk videonya sebagai gambaran aja. Seperti apa menggunakan platform kalau data ini. Kita ganti jangan jaket. Misalkan kita ganti sepatu lah teman-teman ya. Kita cari sepatu. Jadi kita akan cari yang ada logo adsnya. Kita akan coba cek disini. Sorry disini ya. Biasanya itu yang pertama. Oke. Kita akan coba cari teman-teman ya. Apakah ada yang logonya itu logo iklan. Dengan kategori sepatu disini. Sebentar. Kita coba cari dulu. Oke. Kita akan coba untuk lihat teman-teman ya. Oke. Kita akan coba cari disini. Apakah ada logo iklannya. Oke. Yang ini gak ada teman-teman ya. Kita coba cari sepatu pria lah. Seperti ini ya. Coba kita cari seperti ini. Nah. Di bagian sepatu pria ada teman-teman ya. Tapi ini beda kategori ya. Saya nyari sepatu pria yang muncul itu balah. Apa namanya. Cerana. Tapi gak apa-apa ya. Ini sebagai gambaran aja. Bagaimana caranya kita riset iklan. Oke. Menggunakan platform kalau data. Saya klik dulu teman-teman ya. Seperti ini. Terus saya langsung lihat kontennya kayak gimana. Ini kan udah ada iklan ya. Nah disini. Konsumsi iklannya itu. Ataupun biaya iklannya ya. 600 ribu. Tapi dia. Tapi dia mendapatkan pendapatan 2 juta. Dengan ruas 3 persen. Nah. Ruas 3 persen ini. Saya anggap sebagai keuntungan teman-teman ya. Meskipun untungnya itu gak sampai 10 kali lipat. Tapi lumayan ya. Gak terlalu boncos-boncos amat. Terus saya mikir nih. Kalau misalkan saya pengen mempromosikan produk ini. Dan kebetulan produknya itu lagi dikirim. Gimana nih cara bikin kontennya. Agar ketika saya iklankan. Itu bisa menghasilkan lebih besar lagi. Nah. Kita cek dulu kontennya teman-teman ya. Misalkan kontennya itu bagaimana. Oke. Untuk kontennya itu seperti ini. Cuman di review doang. Gak perlu ngomong. Cuman ada audio doang teman-teman ya. Nah. Disini kita bisa pertimbangkan. Konten yang cuman menampilkan produk doang. Tanpa harus dipakai. Itu bisa menghasilkan ruas seperti ini. Nah. Kita bisa bikin 2 konten. Yang pertama kontennya itu unboxing. Satunya lagi itu yang seperti ini. Nah. Setelah kontennya itu dibuat. Maka kita langsung iklankan saja. Nah. Lebih jelasnya mungkin di next video. Saya akan coba untuk tampilkan produk saya teman-teman ya. Dari hasil riset platform kardaka itu. Kayak gimana untuk hasilnya. Nah. Jadi seperti itu teman-teman ya. Ketiga level yang saya gunakan. Agar bisa menghasilkan. Yang namanya itu penghasilan dari affiliate saya teman-teman ya. Nah. Jadi kesimpulan itu kayak gimana. Dengan menggabungkan 3 level tersebut. Itu saya bisa menemukan sebuah strategi. Yang dimana strategi ini itu bisa mendapatkan celah. Agar produk saya ini bisa dapat penghasilan. Jadi maksud celah ini itu saya nggak terlalu gelap-gelap amat teman-teman ya. Nggak terlalu. Waduh. Ini nggak bakalan bisa dipromosikan. Kalau misalkan dipromosikan juga rugi. Kayak gitu. Nah. Ketika kita menemukan sebuah datanya. Itu gampang. Ternyata cara bikin konten yang bagus itu kayak gini gitu kan. Terus untuk produk yang ditambahkan itu harus ini. Untuk cara iklan itu harus kayak gini. Ruas yang bagus agar bisa balik modal. Itu seperti ini. Jadi kayak gitu teman-teman ya. Nah. Kalau misalkan kalian punya pertanyaan. Kalian bisa tulis aja di kolom komentar. Dan itu saja mungkin di video kali ini. Semoga video ini bisa berguna dan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dengan saya Adang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.